Ultraman 3 sebenernya punya 7 form dan dia bukan berasal dari bumi Ya, kembali di pembahasan top 5 lagi ya Dan top 5 yang akan kita bahas kali ini berhubungan dengan Ultraman 3, si Ultraman sejuta umat Dikasih julukan begitu karena memang banyak fans yang menyukai Ultraman yang satu ini ya Beberapa fakta dari Ultraman 3 pun pastinya teman-teman udah pasti pada tau lah ya Ultraman R-Hazer pertama sigaligus yang pertama kali memperkenalkan konsep perubahan form Yang terus dilanjutkan semua Ultra terbaru hingga saat ini Asli, perubahan form dari Ultraman 3 ini bener-bener keren untuk saat itu ya Walaupun hanya repen saja, tapi ini sudah menjadi awalnya yang sangat bagus Dari segi pewarnanya juga sangat pas, memberikan kesan perubahan zaman yang bener-bener sangat nampak ya Udah jauh lebih fresh dibanding era Showa yang terkesan lebih kuno Untuk asal-usulnya sendiri, 3 dikenal sebagai raksasa kuno yang eksis di bumi jutaan tahun yang lalu Bersama para ancient giant lainnya Meski begitu, sebenarnya dia ini bukan asli berasal dari planet bumi Dan ternyata masih ada beberapa fakta lainnya yang bisa dibilang agak jarang diketahui fans kebanyakan Mungkin ada, cuma jarang dibahas kali ya Kali ini saya sudah merangkum inilah 5 fakta Ultraman 3 yang jarang diketahui Nah kalau teman-teman juga punya pendapat lain, boleh banget tuliskan itu di kolom komentar Dan buat yang belum, saya sangat menjarahkan untuk sentil dulu tombol subscribe di bawah Biar nanti gak ketinggalan video selanjutnya oke Langsung saja kita masuk ke listnya Di fakta yang pertama, punya 7 form yang pernah digunakan sejauh ini Salah satu hal yang udah pasti banyak diketahui fans adalah Ultraman 3 ini punya 3 jenis form ya Yang ia gunakan selama pertarungan di seriesnya yaitu multi-tap, sky-tap, dan juga power-tap Dimana ketiga form ini memiliki kemampuannya masing-masing yang saling melekapi Yaitu multi-tap yang menyimbangkan kekuatan dan kecepatan Sky-tap yang berfokus pada kecepatan gerak dan terbang Sedangkan power-tap lebih kekuatan fisik namun kecepatannya akan berkurang Dan adanya 3 jenis form ini udah pasti sangat memandu ya Karena musuh-musuh yang dirawan 3 juga ada banyak jenis Mulai dari humanoid sampai kaiju yang badannya penuh lemah Jadi 3 bisa menyesuaikan juga form yang digunakan dengan musuh yang dirawannya Tapi sebenarnya form yang pernah digunakan 3 sejauh ini total ada 7 ya Bukan 3 Yang mana tambahan form ini digunakan 3 di film movie-nya Dan kalau dihitung semuanya lagi 3 punya form multi-tap, sky-tap, power-tap, filter 3, 3 dark, 3 tornado, dan terakhir 13 Meski form-form ini agak jarang digunakan 3 ya Ada yang masih bisa digunakan dan ada juga yang tidak bisa lagi Seperti tornado dan blast yang memang hanya diperlukan dalam cerita Ultraman 3 The Movie Lanjut di fakta yang selanjutnya bukan berasal dari bumi Mungkin masih ada yang belum tahu soal ini ya Walaupun Ultraman 3 dikisahkan sudah ada di bumi jutaan tahun yang lalu Sebenarnya ia bukan asli berasal dari planet ini Melainkan dari suatu tempat jauh di luar angkasa yang tidak diketahui Namun yang pasti bukan planet M78 Jadi dikatakan 3 ini tidak datang sendirian ke bumi Tapi bareng teman-temannya yang disebut sebagai Ancient Giant Karena memang asal-usul mereka ini tidak diketahui Awalnya 3 dan Ancient Giant lainnya melindungi peradaban di bumi Dari beberapa kayu seperti Golza dan lain-lain Namun beberapa diantaranya menemukan kegelapan Yang merubah mereka menjadi raksasa kegelapan atau Dark Giant Seperti Carmilla, Daram, Hyudra Dan termasuk 3 yang bahkan menjadi yang terkuat pada saat itu Hingga terjadilah pertempuran antar Ancient Giant Lanjut di fakta yang selanjutnya tidak pernah berbicara Kalau yang ini mungkin sudah jadi salah satu ciri khas Ultraman era Heise awal ya Terutama 3 Dainan dan Gaya Yang sehingga mereka jarang atau mungkin memang tidak pernah diperhatikan sedang berbicara Untuk Grand Adogramannya sudah pasti ada ya Cuman kalau mereka ngomong biasanya berasal dari human hostnya sendiri Atau manusia yang berubah menjadi Ultraman yang bersangkutan itu Kalau untuk 3 sebenarnya sering diperhatikan berbicara Namun sebenarnya yang sedang bicara saat itu adalah Daigo Bukan 3 yang asli Termasuk juga di movie Ultraman Ginga Dimana suara 3 Dainan dan Gaya Sebenarnya asli dari manusia mereka Namun saya yang mengisi suara 3 disitu bukan Hiroshi Nagano ya Parahal Dainan dan Gaya itu asli dari Asuka dan Gamu Dengan suara asli actornya Fakta yang selanjutnya Daigo lebih tepat dikatakan human form bukan human host Ini yang membedakan antara 3 dan Dainan Gaya ya Daigo yang berubah menjadi Ultraman 3 bukan secara tidak sengaja Dan bisa dibilang dia memang sudah ditakdirkan sebagai manusia Sekiranya seorang Ultraman karena Yuzari mengatakan sendiri Kalau Daigo ini adalah manusia yang tercipta dari cahaya asli Ultraman 3 Dan bahkan masih menyimpan beberapa ingatan dari 3 di masa lalu Yaitu artinya Daigo dan 3 ini adalah satu roh Bedanya adalah Daigo merupakan wujud manusianya Setelah jutaan tahun menghilang meninggalkan tubuh aslinya Yang akhirnya membatu Lanjut di fakta yang selanjutnya punya 2 mantan kekasih Yang dimaksud disini bukan Daigo ya Tapi benar-benar Ultraman 3 yang asli di masa lalu Saat zaman para Ancient Giant SSTMOMY Yang mana 3 sempat menjadi kekasih dari Kamila dan juga Yuzari Untuk Kamila sendiri sudah jelas Karena Kamila mengatakan kalau dirinya dan 3 jatuh cinta Di lokasi pertempuran antara Ancient Giant Sedangkan untuk Yuzari belum diketahui dengan jelas Apakah hubungannya dengan 3 itu adalah sepasang kekasih Namun dilihat dari perkataan Kamila sih memang begitu ya Yaitu Yuzari yang telah merebut 3 darinya Dan di kehidupan selanjutnya 3 alias Daigo Juga lebih memilih wanita lain yaitu Rena Ya itu dia pembasan 5 Fatah Ultraman 3 yang jarang diketahui Untuk kamu yang mau diikuti terus pembasan Ultraman Langsung aja tekan tombol soal kertiwa Gila apa ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati